Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Juliana Nafisah. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelas 12 TI. Di sini saya ingin mempresentasikan simulasi dari miniatur traffic light. Yang pertama-tama kita perlu mempersiapkan hardware. Hardware yang disiapkan yaitu yang pertama ada miniatur traffic light, yang kedua ada adapter PC, yang ketiga laptop, dan yang keempat kabel downloader. Kemudian ada software yang disiapkan pula, yang pertama ada code vision affair, dan yang kedua prog ISP. Setelah itu dalam kegiatannya kita perlu membuka program. Yang pertama buka aplikasi CPAPR-nya, yang kedua buat file baru, yang ketiga pilih chip atau IC yang digunakan, yang keempat atur port yang digunakan sebagai output, yang kelima atur alfanumeric LCD, dan yang keenam save file tiga kali dengan nama yang sama pula. Yang ketujuh masukkan program, dan yang terakhir compile program. Setelah kegiatan ada pula simulasi. Yang pertama nyalakan dulu traffic light-nya, yang kedua buka aplikasi prog ISP-nya, yang ketiga pasang kabel downloader, yang keempat klik iras, kemudian klik load paste, dan yang keenam pilih file dengan nama yang sudah disiap tiga kali tadi. Kemudian yang ketujuh klik auto. Kesimpulan dari presentasi ini dengan merakit miniatur traffic light, dapat memahami fungsi manfaat lebih dari lampu lalu lintas tersebut bagi keselamatan masyarakat. Dengan mengetahui cara pembuatannya bisa menerapkan kedisiplinan masyarakat untuk taat aturan lalu lintas, pengoperasian miniatur traffic light untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan dari masing-masing arah untuk berjalan secara bergantian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Wr. Wb.